Indonesia akan menyampaikan masukan secara lisan kepada International Court of Justice atau Mahkamah Internasional di Den Haag, Belanda. Terkait konflik Palestina-Israel pada 19 Februari mendatang, merupakan sekuensi hukum dari kebijakan dan tindakan Israel di wilayah pendudukan Palestina, termasuk di Yerusalem Timur. Setelah sebelumnya, seperti dikatakan Menteri Luar Negeri Reto Marsudi dalam diskusi pakar di kantor Kementerian Luar Negeri Jakarta pada 16 Januari, Indonesia memberikan masukan dalam bentuk tertulis atau written statement yang telah disampaikan kepada Mahkamah Internasional pada Juli 2023. Indonesia lanjutnya menjadi salah satu negara anggota perserikatan bangsa-bangsa yang diundang oleh Mahkamah Internasional untuk memberikan pandangan hukum. Sehingga pihaknya merasa perlu menghimpun berbagai gagasan dari pakar hukum internasional untuk memperkaya pandangan hukum yang akan disampaikan Indonesia, bahwa pelanggaran yang dilakukan Israel terhadap Palestina tidak dapat diterima. Tampilnya Indonesia di depan Mahkamah Internasional itu diakini Reto akan melengkapi berbagai langkah diplomasi dalam mendukung perjuangan bangsa Palestina. Dia pun menyerukan masyarakat internasional untuk memberikan dukungan kepada Palestina, termasuk PBB, dengan tidak mengakui legalitas tindakan Israel atas pelanggaran hukum yang telah terjadi. Dari Jakarta, Pradana Tampi, Kantor Berita Antara mewartakan.